Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya! 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 Kalau di Jepang, di BH bagaimana sih? Maksudnya, boleh dicoba tidak? Iya, bisa. Biasanya, aku masuk toko BH kan? Dan langsung, pegawainya datang ke sini. Dan kalau mau coba, ya boleh dong gitu. Jadi itu dicoba kalau beli BH beneran? Iya, iya. Jadi semua lepas, dan pakai BH. Telanjang dulu gitu, terus pakai? Iya, kayak apa ya, toko yang biasa juga. Penjalan baju gitu? Iya, kayak gitu. BH juga ada kayak gitu. Beneran itu maksudnya? Iya, bisa, langsung. Kena kulit itu berarti? Iya, iya, iya. Itu berarti orang cewek-cewek yang lain juga pakai kayak gitu? Iya, tapi Biasanya, ya ganti kalau mau beli. Jadi, fitting room-nya pakai yang itu kan? Ah, buat yang coba. Yang bawah gitu, iya. Terus, waktu aku udah yang mau beli, iya, mereka ganti. Ambil yang baru gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap aja itu kan, orang yang udah dipakai sama orang lain, terus kita coba kan? Iya, coba. Tapi nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi baju juga gitu sih ya. Kamu nggak pernah ya? Nggak pernah pakai BH. Nggak pernah pakai BH, ngaco. Nggak pernah aku pakai BH punya kamu yang kemarin. Nggak, ngaco. Jadi, kalau mau coba, pegawannya bilang, ya mau coba yang lain gitu. Jadi, biasanya satu, dua, tiga ya banyak BH ambil ke fitting room gitu. Maksudnya, ambil beberapa yang kamu suka. Sama kayak orang beli baju gitu ya. Iya, iya gitu. Bawa, terus masuk ke fitting room. Iya, tapi sebelum masuk, sekarang Corona kan. Jadi, ya, sanitarization dulu. Oh, masih cuci tangan? Bukan. Alkohol. Aku cuci tangan dulu, mandi dulu gitu. Sanitarization. Alkohol. Mandi dulu pakai sabun gitu. Enggak, enggak, enggak. Dan cek suhu. Suhu aja. Kalau itu sih. Suhu butuh ya? Tubuh ya? Suhu tubuh ya? Bukan suhu tubuh ya? Suhu tubuh. Yang biasa. Di mana-mana. Kayak hidup lu gitu kan? Di mana-mana, emang kayak gitu kan? Iya. Di kamar itu juga ada itu, wet tissue. Jadi, kalau ada telinga-telinga. Keringat? Ada telinga di mana-mana. Iya, kering-kering, enggak. Jadi, ya, kita pakai kayak gitu. Masih dilap gitu. Lap bagian sini supaya nggak bau gitu ya. Hmm, kayak gitu. Jadi, kita bisa pakai itu. Gratis ya? Gratis. Itu di dalam fitting room-nya? Fitting room. Fitting room-nya apa ya? Luar biasa. Apa? Karena ini aku perlu ngikut toko BH yang luxury. Jadi, ya, fitting room-nya juga. Luxury banget. Kenapa di dalamnya ada pelayan, kasih minum gitu? Enggak ya? Enggak ada minum. Ada screen. Screen. Touch panel. Buat apa panggil orang? Hmm, panggil orang-nya ada BH-nya. Tapi, yang lain ada screen. Gimana? Gimana pakai gitu? BH juga ya? Ya, cara pakai. Bisa aja kan? Aku aja kemarin bisa pakai. Enggak, enggak. Habis pakai, gimana cek gitu? Cek ukurannya pas atau enggak gitu? Iya, iya. Pas gitu. Cek apanya? Cek ukuran juga. Dan kalau terlalu kuci BH-nya. Ya, ada apa ya? Gimana? Si gunungnya itu kenapa? Jadi makin gede kelihatannya gitu? Oh enggak, enggak. Atau kejepit gitu gunungnya? Yang bocor gitu. Blosser. Ya, ya gitu. Gimana? Gimana cek gitu? Ada tulisannya tapi pakai iPad. Oh, yang ngecek sendiri? Atau orang lain yang ngecek? Hmm, tapi kali ini peguanya datang ke fitting room. Terus ya pegang-pegang gini. Eh? Kamu dipegang-pegang? Boleh itu? Boleh, boleh. Kayak gini. Eh, itu sexual harassment loh. Apa-apa? Sini. Ya, kayak gini. Oh, ya gimana ya? Permisi gitu. Terus kayak gini. Bentar, bentar. Ini kondisinya kita enggak pakai baju nih telanjang. Telanjang udah PH-nya udah setting kan? Ini cuma pakai PH-nya. Terus pegawainya datang dan cek. Oh, gimana gitu. Berarti kelihatan nih? Si gunungnya kelihatan nih? Iya, iya. Double gunungnya kelihatan? Iya dong. Pakai PH doang kan? Pakai PH doang. Terus dia pegang-pegang. Ya tadi di bawahnya low ya. Roataceren-nya ya. Gak usah pakai ini ya. Gak usah lepas-lepas semua ya. Tapi di sini ya turanjang. Dan PH. Dan PH. Sama PH. Wah, dia gimana pegangnya? Ya, kayak gini. Kayak gimana, kayak gimana. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Di naikin gitu. Ya, sini. Terus gini. Dan gimana rasanya gitu. Rasanya enak. Gak ada orang yang kayak gitu. Tapi ini benar-benar bantu. Itu cewek apa cowok? Cewek pasti. Ada ada yang cowok nggak ya? Aku mau deh. Jadi karawan situ mau. Enggak ada. Enggak megang yang lain kan? Enggak. Cuma naikin doang gitu. Naikin. Di Indonesia ada nggak kayak gitu ya? Dipegang gitu boleh nggak ya? Cewek? Iya. Ya pasti cewek sama cewek. Terus ya. Udah ukurannya. Conco. Jadi aku buri. Jadi. Gak usah fitting juga kan? Bisa langsung buri. Kalau udah tau ukurannya gitu. Iya. Tapi apa ya. Taipnya beda. Jadi. Walaupun ukurannya sama. Tapi beda. Oh kecil gitu. Dan ini saki gitu. Walaupun ukurannya sama. Iya. Belum tentu pas buat si orangnya. Karena bisa aja beda gitu ternyata. Pas dipakai ya. Iya. Desain juga beda. Jadi. Harus dicoba kalau beli BH gitu. Hmm. Dikomendasinya kayak gitu. Terus harus. Tanya pegawainya ini pas atau nggak gitu. Jadi biar dia naikin gunungnya gitu ya. Hah. Itu. Kenapa dinaikin gunungnya itu? Karena long. Sorry. Tapi. BH nya bukan cuma. Apakah kelihatannya gede. Hah. BH nya. Bantu. Supaya tetap ini bagus kelihatan. Supaya. Supaya. Biar kesehatan gitu ya. Tapi itu. Dimana-mana kayak gitu. Orang yang jualan BH itu pasti. Siap gitu. Kalau dipanggil. Sama penginya. Iya. Ini kira-kira pas nggak gitu. Kalau ditanya tuh. Harus bisa naikin. Ini ya. Tapi. Menurut kamu. Bagusan dipegang atau nggak? Pegang lebih bagus lah. Selainnya beda banget. Waktu aku pergi ke sana. Tapi. Cek sendiri. Hmm. Waktu aku udah pulang. Hmm. Nggak cocok. Gitu. Tadi kamu coba BH doang. Nggak coba yang bawah. Yang bawah nggak boleh. Oh nggak boleh coba. Nggak boleh. Kenapa? Yang bawah nggak boleh coba. Nggak boleh. Eh. Kamu juga gimana? Nggak pernah coba sih. Beli. Terus. Udah nggak bisa dikembalikan gitu. Bisa dicoba. Tapi kalau cowok mungkin pakai curangan dan terus ya. Iya. Iya bener ya. Ya bisa ya. Jadi ini ya. Jadi Superman ya. Jadi kali ini benar-benar cocok sama barangku. Jadi aku senang banget. Bentar, bentar. Pasti mahal kan itu? Hah? Mahal kan? Iya mahal sih. Makanya ada pelayanan kayak gitu. Satu mang gitu. Jadi rasanya. Apaan? Satu mang. BH satu mang? Iya sepuluh ribu. Iya tau gak? Hahaha. Tapi bunang enak banget. Aish. Bunang enak banget. Itu satu mang karena ini kali. Termasuk pijat nggak? Nggak ada. Beneran BH doang satu mang? Iya BH doang. Mungkin dia jualan. Kalau sama Cirena. Panti. Iya lebih mahal. Panti juga. Rp4.000. Berarti Rp15.000 gitu. Iya. Iya. Tapi bunang bagus. Desain juga. Semperna gitu. Di Indonesia itu berapa tau nggak? Berapa? Satu mang itu sama dengan hampir 1,3 juta rupiah. 1,4 mang ya. Iya kan ya? 14.000 yen. Itu udah 1,7 juta loh. Itu buat beli daleman doang itu. Tapi dalemannya penting. Penting karena tadi udah dibantu set gitu. Pelayanannya yang bagus gitu jadi mahal. Enggak. Ini desain juga. Dan apa ya? Fungsi juga. Fungsi juga bagus banget. Aku beri celana dalam di Indonesia. Tiga tuh cuma Rp25.000. Ini apa? Beneran. Mungkin dari apa ya? Paper kan? Kurutas kurutas. Nanti kurutas ya? Dari koran gitu. Enggak. Beneran. Tiga cuma Rp25.000. Berarti satu itu cuma Rp8.000an. Mungkin buat cowok gak ada fungsi kan? Gak ada fungsi? Gak ada fungsi apa aja? Selalu dalam gak ada fungsi terus gak usah pake aja gitu. Curinan? Kalau curinanya mahal tapi gimana? Gak ada apa ya? Bentuknya gak ganti. 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 Ganti gimana? Tapi kalau BH ya bentuknya bisa jadi. Ganti. Kalau gak cocok ya payudara juga ya berubah gitu. Bentuknya jadi kotak gitu ya kubus gitu. Iya tapi. Ada-ada aja. Iya iya iya. Beneran beda. Harganya gak bohong sama sekali. Kamu bayar pake apa? Kartu kredit ya? Iya dong. Berarti itu masuknya? Terima kasih.